SPBE adalah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kalau kita berbicara SPBE, sebenarnya penerapannya dimulai sejak 2018, sejak Perpres 95 tahun 2018 ditetapkan oleh Bapak Presiden, dimana kita mulai membangun fondasi. SPBE adalah bagaimana kita berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan teknologi digital. Era digital revolusi 4.0 saat ini mampu memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat. Apa yang selama ini mereka harus ases secara manual, harus datang ke kantor pemerintah, harus isi form bermacam-macam. Harapannya masyarakat tidak perlu lagi harus sibuk menghabiskan waktu datang ke mana-mana. SPBE itu lebih luas ya daripada sekitar aplikasi ya. Kenapa? Karena SPBE itu bicara sistem, tata kelola, dan di dalamnya termasuk ada aplikasi. Infrastruktur, keamanan, bisnis proses, sampai layanan, itu SPBE. Jadi hal yang mungkin banyak salah kaprah ya gitu, bahwa SPBE itu menjadi terkopasi atau teranalogikan dengan aplikasi. Tapi sebetulnya SPBE itu adalah bagaimana kita merubah cara pandang kita dalam melakukan pekerjaan di pemerintah. Saat ini banyak sekali instansi-instansi yang sudah melakukan transformasi ya, dari layanan manualnya ke dalam bentuk digital. Seperti yang kita ketahui, banyaknya aplikasi-aplikasi di seluruh kementerian lembaga, baik di pusat maupun di daerah. Nah, tapi memang ini menjadi inefisiensi. Bayangkan kalau kita memiliki banyak aplikasi di dalam gadget kita, kita memiliki banyak password di dalam ingatan kita gitu kan. Nah, dengan banyaknya aplikasi di dalam gadget kita, kita akan bayangkan bahwa kita akan banyak mengisi di setiap aplikasi tersebut dengan data yang mungkin sama atau sejenis gitu. Apa yang dilakukan oleh SPBE adalah kita mencoba untuk menyatukan apa yang terpisah-pisah itu menjadi sebuah layanan yang terpadu. Harapannya masyarakat tidak perlu lagi perlu mengisi phone berkali-kali, tidak harus repot-repot membuang waktu datang ke instansi pemerintah, datang yang sudah kita kelola sehingga masyarakatnya bisa mengakses dengan jauh lebih mudah. Selain masyarakat, SPBE sangat bermanfaat untuk government to government dan juga SPBE bermanfaat untuk bisnis. Masyarakat bisnis tentu perlu kepastian, kepastian dalam memperoleh keperizinan dan kepastian dalam berusaha. Seperti misalnya dalam SPSE atau layanan pemerintah berbasis elektronik untuk pengadaan barang dan jasa atau procurement. SPBE ini dapat mendukung penyenggaran pemerintahan daerah yang lebih baik karena dari sisi data akan terintegrasi. Satu data untuk semua keperluan sehingga lebih cepat, lebih mudah, lebih murah dan efisien. Dengan aplikasi umum ini maka negara bisa menghasilkan efisiensi yang luar biasa, efektivitas untuk pelan publik yang luar biasa. Ini sebuah revolusi. Sangat penting karena memang jadi program protesnya Pak Jokowi kan ya, kan kita punya kewajiban juga sebagai pembantu presiden Mempercepat apa yang pembantu presiden harapan itu bisa kita capai bersama-sama gitu. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mendownload buku Saku Digital di situs SPBE ini. Dan silahkan menonton video berikutnya untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam penerapan SPBE. Terima kasih telah menonton!